Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin lagi dan hari ini kita main Tensura lagi. Oke? Hari ini kita akan ngomongin tentang Rimuru, karakter utama dari game Tensura ini. Nah, jadi spesialnya dari Rimuru ini adalah karena dia itu kan tidak bisa disingkirkan dari formasi kita gitu ya. Kita nggak bisa bilang, oh gue nggak suka Rimuru, gue mau ganti gitu, nggak bisa. Dia itu, kita mau ngapain juga, dia nggak bisa dipepain gitu. Sama sekali nggak bisa diganti, kalau yang lain kita mau ganti bisa kan. Tuh kan keganti gitu. Formasi kan 5 orang doang ya, jadi. Dengan adanya Rimuru di sini, kita cuma sisa punya 4 slot aja untuk kita ganti-ganti gitu. Nah, jadi yang pasti terjadi adalah ya kita harus bisa memanfaatkan Rimuru punya skill sebaik mungkin. Nah, untuk itu kita harus mengerti dulu peran Rimuru di sini itu apa. Ya, Rimuru itu menurut gue, ya bagi gue, kita lihat lagi, dia adalah karakter bertahan. Kalau misalnya kita lihat di sini, setiap karakter itu punya perannya masing-masing, ya itu yang di sini, tulisan ini gitu ya. Di sini, seperti Gabil misalnya, Gabil itu ditulisnya dia punya extra attack dan normal attack-nya itu S gitu ya. Yang normal attack-nya kuat gitu. Nah, seperti ini juga Sion. Sion itu CC ya, atau crowd control. Crowd control dan normal attack-nya juga. Lalu Hakuro, Hakuro juga crowd control dan ini combo ya. Crowd control lalu combo. Kalau yang ini critical ya, damage dealer ya. Jadi burst attack gitu. Dan ultimate. Ultimate dia ini seperti ultimate-nya si siapa namanya? Denny Maru A ya. Denny Maru A, cuma dia ini single target. Ya, kira-kira gitu. Nah, untuk Rimuru sendiri, role dia itu apa? Role dia itu adalah, nah ini, damage dealer dan defense. Karena damage dia besar, defense dia pun besar. Ya, 1300 dan HP-nya 62 ribu. Ini besar sekali, bos. Karena gini ya, bedanya Rimuru dengan karakter lain adalah, Rimuru itu tidak bisa pakai equip. Jadi statusnya itu benar-benar bergantung sama dia punya, kita punya level ya. Level 55 itu level ini. Level ini nih, ya 55 tuh. Dan juga, ini. Ini kita bilang, ini apa namanya nih? Memory shard. Ya, memory shard. Ketika level ini naik. Belum naik ternyata. Berarti masih kurang ya. Ini statusnya akan bertambah dari sini gitu ya. Attack, defense, dan HP. Nah, dapetnya dari mana? Kita ngomongin memory shard dulu aja ya. Dapetnya dari mana? Dapetnya dari sini. Ya, yang ini. Ketika kita menyelesaikan level-level ini, kita akan dapet memory shard. Dan kalau misalnya kita berhasil menyelesaikan semua, kita akan dapet ini. Ini namanya memory fragment lah. Kalau gue boleh terjemahin ya, memory fragment. Seperti biasa yang depan-depan gue udah selesain, gue udah ambil ya kan. Yang ini juga. Nah, itu tuh nantinya akan ngebuka Rimuru punya bonus ya. Kalau kita bisa bilang ya. Bonus untuk teammate. Untuk teman-teman dalam satu tim. Seperti ini. Dia ini memberikan bonus untuk teman-teman satu tim. Itu 5 person attack. Yang ini defense. Lalu yang ini nanti HP. Lalu yang ini untuk critical rate. Ini bagus banget ya, critical rate. Sangat-satat membantu. Dan yang ini damage reduction. 5 persen. Jadi, kita dapetin memory shard-nya dari sana. Memory fragment-nya untuk yang ini. Itu juga dari sana. Jadi, harus kalau misalnya orang-orang cukup kuat gitu ya. Coba selesaikan secepat mungkin gitu loh. Nah, tapi itu kan terbatas kan. Karena kita cuma bisa selesain sekali doang kan. Nah, sisanya dapet dari mana? Sisanya dapet dari shop. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan sekarang. Setiap hari gitu ya. Adalah. Kalian borong ini semua. Sampai habis. Oh, kecuali ekip ya. Ekip nggak usah. Tapi ini borong. Ini juga yang ini untuk upgrade equipment kan ya. Ini tuh susah didapet guys. Ini kalau kalian mau dapetin ini tuh kayaknya mesti Dismantle-nya tuh Dismantle yang Kalau nggak merah Emas. Kuning ya. Kalau yang ungu tuh masih ngasihnya Yang warna biru, yang kecil. Jadi ini borong semua. Kecuali dua ini. Dua ini nggak perlu ya. Ini ekip jelek. Mahal tapi nggak berguna. Bawa-bawa duit aja. Refresh pakai kristal. Nggak apa-apa. Pakai. Karena ini berguna banget. Ini status rimuru tuh dari sini guys. Ya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nah, ini yang biru ya. Ini tuh murah guys. Ini dua tuh 8 ribu. Ini 10, 4 ribu. Padahal satu ekip ungu itu Kalau di Dismantle Jadinya cuma empat Empat yang biru aja gitu ya. Jadi Langsung aja beli disini. Lebih murah guys. Daripada kita buang-buang energi Buat Dapetin ekip Lalu di Dismantle Dapetnya cuma dikit. Mendingan kita beli disini. Ya. Ini Beli aja terus. Sama ini potion juga ya. Beli aja nggak apa-apa. Karena murah ya. Kalau gue Gue akan Beli terus sampai Empat kali. Kalau nggak salah Totalnya jadi 60 kristal ya. 60 kristal. Nah, ini kan udah kan 60. Nah, untuk yang terakhir kali Dia mau 50 kristal. Nah, itu gue udah nggak ambil. Karena menurut gue 50 udah terlalu banyak. Kita kan setiap hari Dapet 60 kristal ya. 10 kristal dari shop. Ya kan. Ini kan Tiap hari nih dapet 10 nih. Yang ini ya. Gratis udah gue ambil. Sama kalau kita Nyelesaikan semua Quest. Daily questnya. Kita kan dapet 50 kristal tuh. Jadi totalnya 60. Jadi sebenarnya Itu tuh buat lu Ini Borong Barang di shop aja gitu loh. Menurut gue ya. Karena ini penting Buat Rimuru. Kalau lu nggak ngambilin Tiap hari kayak gini Jadinya Jadinya si Siapa tuh? Si Rimuru tuh akan Akan lemah gitu loh Statusnya. Ya Nggak akan bisa Lebih tinggi. Gitu. Nah, tuh kan. Nggak banyak sih. Nggak banyak. Tapi lu bayangin kan. Beda Dia plus 2.900 loh. Iya kan? Dia plus 2.900. HP plus 4.000. Defense plus 876. Ini Yang paling penting tuh Menurut gue ya Attacknya ini 2.900. Dari attack dia yang 4.600 2.900 nya tuh Dari sini guys. Jadi lu orang bayangin aja Sebesar apa bonus yang Dari sini gitu loh Untuk dia punya attack ya. Gitu. Jadi itu lu orang Lakukan lah Beli lah tiap hari gitu ya. Nggak Nggak usah Takut Oh abis kristal Atau apa gitu loh. Menurut gue Dibanding lu orang Gacha dan Gachanya nggak pasti gitu ya. Mendingan Abisin buat disana. Oke Nah itu untuk Statusnya Rimuru Ya itu untuk Statusnya Rimuru Karena dia nggak ada Equip guys. Karena dia nggak ada Equip Cuma ini yang bisa kita Lakukan Buat dia ya. Oke Akhirnya sekarang Kita akan bahas juga Untuk skillnya Ini akan sangat-sangat Menarik. Nah skillnya ini Gimana caranya Untuk dapetin semuanya Ini semua akan Di unlock Sampai Level 7 Ya Campaignnya yang 7 10 Ya Sampai 7 10 Baru akan kebuka Semuanya bener-bener 15 skillnya itu Semua kebuka gitu ya. Jadi Kalau misalnya Lu orang bisa Cepet-cepetin lah Sampai 7 10 ini Untuk bisa milih Dia punya skillnya semua. Oke Nah sekarang gue akan Jelasin skillnya Satu-satu Supaya lu orang juga bisa Lebih enak Ngatur strategi Si Rimuru Ya Kita mulai dari Ultimatenya Ultimatenya yang pertama ini Adalah Single target Sebesar 260% Damage Oke Kalau gue Pakai ini Biasanya untuk Lawan boss Jadi seperti Org Lord Itu gue Pakai ini Karena dia single target Damagenya lebih besar Biarpun cuma 60% Tapi lumayan Bedanya apa Dengan yang biasa Yang biasa ini Dia itu All target Gue lebih suka All target ini Biasanya kalau Ngelawan yang level-level Biasa atau yang musuhnya banyak Karena kan kita Mau matiin mereka Secepatnya kan Biarpun bedanya Gak dikit Eh gak dikit Bedanya cuma dikit Disini kan All target 220% damage ya Jadi sebenarnya 220 sama 260 Gak beda jauh Cuma Namanya kalau lu Udah berusaha Untuk misalnya Kita lagi lawan boss Yang susah banget nih Ya Dikit-dikit pun Membantu gitu ya Untuk bisa Ngelewatin Apa Ngelewatin Level itu Dengan lebih baik Dengan lebih cepat gitu Jadi yang tadi ini Single target Yang pertama single target Yang kedua ini Untuk Area of effect ya All target 220% Nah Yang ketiga ini Ini tuh lebih Menurut gue Agak susah dipake Dia ini situasional banget Jadi Yang ini skillnya itu adalah Memilih Satu target Teman Untuk mengurangi Cooldown skillnya Selama Satu ronde Ya Sebanyak satu ronde Jadi Misalnya Benimaru Ya kan Atau Sion deh Kita bilang Sion 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 Skillnya kan Penting banget ya Untuk bisa cancel Jurusnya musuh ya Kalo lu Timingnya pas Kalo lu tekan skillnya Sebelum skill musuh jalan Ya kan Sebelum musuh Keluar biru-biru Yang lagi casting tuh Dia bisa Meng-cancel Ultimate-nya musuh Jadi kan Skillnya Sion Penting tuh Nah Lu bisa pake skill ini Untuk ngurangin Cooldown skillnya Jadi misalnya lu baru pake Term berikutnya Lu pake ini Untuk ngurangin Cooldownnya Term berikutnya Udah bisa dipake lagi Gitu Tapi menurut gua Ini situasional banget Dan lu tuh Harus punya strategi Yang bener-bener Lu udah tau Term satu Mau ngapain Term dua Mau ngapain Term tiga Mau ngapain Jurusnya tuh Siapa mau pake Ke siapa Itu lu udah harus Ngerti banget Karena kalau enggak Lu akan Kurang bisa Memaksimalkan Efek dari Skill ini Ya karena ini kan Namanya kita mau Kurangin Cooldown Skill orang lain Itu kan kita udah Harus tau dong Skill ini Kita mau pake Ke siapa Dan ini di Cooldown itu Akan ngaruh atau enggak Jadi Ini situasional banget Dan lu harus Mengerti banget Strategi lu Baru skill ini tuh Akan bisa Lebih Bermanfaat Ya Jadi ini Hati-hati aja Cara pakenya ya Bagus kok Sebenernya bagus Cuma Lebih Mesti Lebih Strateginya Mesti lebih dipikirin Ya kalau gue sih Gue mah hajar-hajar aja Gue lebih demen yang ini Gitu ya Oke lanjut Yang ini adalah Normal attack Jadi kita juga bisa pilih Ini pilih semua ya Pilih satu dari tiga ya Pilih satu Pilih satu Pilih satu Pilih satu Jadi Dari 15 skill ini Kita cuma bisa pake 5 Bukan semuanya aktif ya Kita mesti pilih Satu 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 Gitu loh Jadi kita lanjut ke normal attack Yang pertama ini adalah Again gitu ya Single target Menyerang sebanyak 2 kali Masing-masing 90% Jadi totalnya adalah 180% Ini attack yang sangat besar Karena Normal attack itu Orang-orang pada umumnya Biasanya Seratusan persen Sedangkan ini Dia tiba-tiba 180% Itu sangat besar Ini gue juga pake Biasanya kalo lagi lawan musuh Yang boss Gitu ya Orc Lord Nah Kalo yang lain bedanya apa Yang ini Dia ini menyerang Satu baris Jadi Kalo satu baris itu ada 3 orang ya Depan, tengah, belakang Tiga-tiganya kena semua Dan ini sangat berguna Untuk musuh Yang rame Ya kan Seperti level-level campaign Pada umumnya Itu kan musuhnya banyak tuh Si Rimuru Gebuk yang depan Yang belakang kena semua Itu sakit gitu Tapi Damagenya juga Berkurang jauh Cuma 107% Beda 80% ya Banyak kan Ya 72 73% ya Itu kan Lumayan banyak gitu loh Nah Enaknya adalah Ketika musuhnya banyak Semuanya kena Tapi kalo misalnya Seperti misalnya kita lagi Lawan Orc Lord Itu kan Musuhnya cuma 2 tuh ya Jadi daripada kita Kurangin damage-nya sebanyak 73% Tapi yang kena cuma dikit Mendingan Damage-nya besar sekalian Biarpun cuma single target Tapi damage-nya besar gitu ya Itu akan lebih membantu Gitu Jadi Again Kalian harus pinter-pinter milih Level-nya seperti apa Musuhnya seperti apa Mau pake Jurusnya yang mana Gitu Oke Yang ketiga Ini adalah Ini cukup menarik Ini adalah heal Jadi dia ini bisa heal Ketika ronde berakhir Dia akan memilih Satu Karakter teman Yang HP-nya paling rendah Lalu dia akan heal Sebesar 100% Attack Jadi attack lo Kalo makin besar Dia healnya juga Segitu gitu ya Oke gue nih Attack gue kan Tadi berapa tuh 4600 ya Ya nanti Mungkin dikalkulasikan Dengan defense Atau apa Segala macem ya Healnya mungkin Sekitar segitu Jadi ini Skill yang Gimana ya Karena dia cuma Healnya cuma Satu orang Ya kan Jadi mungkin Kalo lu bener-bener Gak ada healer Dan lu butuh Ada yang bisa ngeheal ya Lu bisa pake ini Cuma Kalo gue pribadi Gue lebih suka Tipe menyerang Dan debesnya Rimuru kan besar tuh Gue sih lebih suka Rimuru gue pake untuk menyerang Tapi balik lagi Ini kan Apa namanya ya Pilihan masing-masing ya Jadi kalo misalnya Lu orang berasa Lu orang butuh healer Dan untuk menyerang Lu orang udah punya Karakter lain yang bagus-bagus Serangannya Mau pake Rimuru Untuk ngeheal juga gak apa-apa Lu orang bisa pilih Skill yang ini Ya Attacknya Yang paling belakang ini Oke Ini untuk ngeheal Jadi Rimuru ini lumayan juga ya Dia tuh lumayan Apa ya Versatile yang kita bilang ya Bisa dipake Bisa mau dibawa Ngapain aja Bisa gitu Oke lanjut lagi Yang ini adalah kombo Ya Kombo yang ini Sama aja semua Untuk damage Itu semua sama Oh cuma yang ini nih Yang ini 3x38 Tapi 3x38 itu Sama gak sih 113 Enggak ya 3x38 itu berapa 90 24 114 Ya Cuma beda 1% Oke lah Kombo itu gini Bedanya kombo itu adalah disini Kalau kalian nanti lihat Formasinya seperti ini Lalu kalau kalian mau ubah-ubah Skill yang Rimuru Itu pencet yang ini Ya pencet yang itu Disini kalian bisa ubah Nah Cara liatnya gini Disini kan Kombo nya ada 6 nih Ya Kalau gue ganti Dia bisa berubah Kombo nya jadi cuma 3 Ini kombo nya jadi 5 Karena mereka tuh Untuk kombo itu Ada efek-efek yang mereka harus Capai Seperti ini Efeknya apa Baru nanti bisa dilanjutin Ke kombo nya Efeknya akan seperti apa Lalu dilanjutin lagi Kombo nya seperti apa Lalu dilanjutin Gitu-gitu terus Ya kan Nah Jadi lo orang liat Karakter tim kalian Bisa Ada kombo gak Gitu Ada beberapa itu Karakter yang Tidak bisa kombo Seperti kalau misalnya Kalian pake Ifrit Ifrit tuh gak ada Kombo nya pak Ini gue bisa ada Kombo itu karena Sion sama Hakuro Mereka tuh yang bisa Mulai kombo Ya Sion Ya kan Nah dengan karakter seperti ini Kombo yang dari Sion tuh Cuma paling besar Paling banyak ya Tiga orang Ya Tiga orang Nah Kombo nya Hakuro Malah bisa sampai Enam orang paling banyak Gitu Jadi kalian mesti bisa lihat Hero mana yang Bisa Mengaktifkan kombo Baru kalian nanti pilih Kalian kombonya mau pake yang mana Ya Ini kan kebetulan Sama Sion itu Paling besar juga cuma Tiga kan Tiga Dua Tiga Gitu Kalau misalnya nih Sama Sion Misalnya nih Hakuro Kombonya enam Tapi sama Sion gak ada kombo Sedangkan kalau gue ganti yang lain Misalnya gitu ya Kombonya ini bisa jadi Empat Atau lima Gitu kan Walaupun disini Cuma Cuma sampai lima Misalkan Tapi sama Sion Bisa Empat sampai lima juga Ya mungkin gue akan pilih yang itu Gitu ya Tapi kalau ini kan karena Di Sion kombonya juga dikit Yaudah Gue Prioritasin Kombo yang dari Hakuro Ya kan Pake yang ini Bisa sampai enam kombo Gitu ya Jadi kalian pinter-pinter Milih Lihat Kombonya itu Paling besar Bisa berapa banyak Gitu Oke lanjut lagi Yang berikutnya Kita lihat Adalah pasifnya Ya pasifnya ini Kalian bisa pilih Ada enam yang bisa dipilih Dari sini bisa pilih satu Dari sini bisa pilih satu Yang pertama itu adalah Memberikan Teman Satu karakter yang ada Di depan Rimuru Gitu ya Jadi harus taruh Di depan Rimuru Satu Extra attack Satu kali extra attack Nah ini yang kemarin itu Di video si Gabil Gue bilang Pake skill ini Gabil itu Extra attacknya nambah Gitu Jadi ini sih Bagi gue sih Ini buat Gabil banget ya Nanti kalau misalnya Memang ada Orang-orang yang Extra attacknya kuat Seperti misalnya Hakuro Hakuro itu juga Sebenernya sih Cukup oke lah Cuma karena Gabil terlalu OP aja Jadi kesannya Hakuro Biasa aja gitu ya Padahal sebenernya Hakuro itu Attack Normal attacknya juga Lumayan bagus Ya tapi Jeleknya ya itu Harus taruh di depan Rimuru Padahal Rimuru tuh kan HP 60 ribu tuh Padahal Kalau karakter lain HP paling berapa sih 15 ribu 20 ribu gitu ya Rimuru tuh 60 ribu tuh Dia buat tahan badan Bagus banget Tapi kalau lo mau Pakai skill ini Jadinya Rimuru Lo harus taruh di belakang Sedangkan Karakter yang HPnya Mungkin gak gitu tinggi Lo harus taruh depan Kayak Gabil gue tuh Gabil gue kalau digubukin Pasti sekarat pak Cuma kalau gue mau Dapat extra damage Atau extra attack Dari skill ini Ya gue harus taruh dia Di depan gitu ya Nah jadi nih Lo orang liat-liat lah Menurut gue nih Kalau buat farming Bagus Tapi kalau lo lagi Nge-push Boss level Atau lagi nge-push Campaign level Yang tinggi-tinggi gitu ya Yang masih susah Karakternya masih kuat Lebih baik sih Jangan pake yang ini gitu ya Karena ntar Karakter yang di depan itu Pasti akan cepet mati Yang kedua ini adalah Mengembalikan energy Jadi kalau misalnya Lo orang berhasil Mengaktifkan combo Selesai combo Rimuru akan Mengembalikan 20 energy Untuk bisa skill Ya jadi misalnya nih Gue pake Sion Atau Hakuro Nah Hakuro deh Hakuro itu kan Untuk bisa pake skill Dia kan cuma butuh 20 energy Jadi ronde pertama Gue udah bisa langsung pake Begitu gue pake Kombonya aktif Rimuru akan ngasih 20 energy Nah 20 energy ini Akhirnya gue bisa Kasih ke orang lain pake Seperti Gel Gel apa namanya Gel Gibson ya Itu tuh bisa pake Karena dia skillnya Cuma butuh 20 energy Gitu Ya jadi ini bisa dipake Atau misalnya Di turn 2 Kita pake Hakuro Ya kan 40 energy kurang 20 Jadi sisa 20 Tapi setelah combo Balik lagi 20 energy Lo orang bisa pake skillnya yang lain Skillnya Binimaru Skillnya Rimuru Skillnya Sion Gitu ya Bisa dipake Jadi ini Lo orang mesti belajar Mesti dihitung Oh energynya gue Kalo gue pake ini Nanti balik Jadi berapa Mau pake buat apa Buat siapa Itu harus dihitung Ya Skill berikutnya Yang ini adalah Mengurangi Cooldown skillnya Rimuru Sendiri Jadi Setiap Ronde berakhir Itu kan Kalo misalnya Kita gak pake Energinya kan Itu akan ada sisa kan Nah Energy ini Akan dipake Untuk Rimuru Untuk Mengurangi Cooldown skillnya sendiri Setiap 20 energy Akan mengurangi Cooldown Rimuru Sebanyak 1 ronde Nah Menurut gue Skill ini Bagusnya itu Adalah Kalo misalnya Levelnya itu Cukup kuat Jadi cukup panjang Dan bisa sampe Ke ronde ketiga Ke empat Dan seterusnya Karena ronde 1 Dan ronde 2 Itu kan Energy cuma 20 40 Ronde 3 60 Itu biasanya Kita udah pake Buat skill Energynya udah Habis semua Jadi Untuk Skill ini bisa Lebih berguna Itu mesti Ronde yang Agak panjang Ronde 4 Ya kan Ronde 5 Mungkin Sampai lu tuh Bahkan setelah lu pake skill pun Masih ada sisa energy Yang bisa dipake Untuk ngurangin Cooldownnya Skillnya Rimuru Gitu Jadi ini Sebenernya sih Menurut gue Efeknya lumayan bagus Tapi Kalo misalnya Kita mau cepet gitu ya Mau farming Atau mau Apa namanya Ronde nya itu Kita lebih cepet selesai Itu Ini akhirnya Akan kurang kepake Jadi kalo gue Biasanya sih Gue pake yang ini ya Pake yang tengah ya Jadi gue abis Kombo Gue jurus Kombo Keluar Aktif gitu ya Akan balik 20 energy Untuk gue bisa pake skill Buat yang lain Jadi gue biasanya Pake yang tengah Tapi kalian Ya balik lagi Strategi kalian Seperti apa Kalian maunya gimana Kalian bisa atur sendiri Nah ini pasifnya yang kedua Yang pertama Pilihannya adalah Rimuru itu Akan heal Karakter yang HPnya Paling rendah Sebesar 8% Jadi selain Kalo misalnya Kalian pilih skill ini Lalu kalian pilih skill ini juga Dia akan bisa heal 2 orang Yang pertama Heal nya itu 100% dari attack Yang kedua 8% dari maksimum HP Tapi maksimum HPnya Harusnya maksimum HP Karakternya ya Bukan maksimum HPnya Si Rimuru Rimuru HPnya gede banget Soalnya Tapi gini Jeleknya skill ini adalah Yang gue gak suka adalah Ini dimulai dari Ronde ketiga Jadi ronde pertama Ronde kedua Dia gak akan Ngeheal siapa-siapa Mulai dari ronde ketiga Dia baru akan Mengeheal Dan menurut gue Itu agak sedikit telat Karena Kadang-kadang Kalo musuhnya Kuat Itu tuh Gak usah ngomong ronde ketiga Ronde pertama Ronde kedua Digebukin Udah mati duluan Jadi Sayang sih Menurut gue skill ini tuh Kalo misalnya Dia bisa dimulai dari Ronde pertama Ini akan sangat bagus sih Bagi gue Karena heal 8% Itu lumayan pak Cuma karena dia dimulai Dari ronde ketiga Kadang-kadang Kita tuh Mau nyampe ronde ketiga aja Belom sempet gitu loh Mungkin Udah pada sekarat duluan Atau bahkan Udah ada yang mati Jadi ini Skillnya ini Ya Kalian liat lah Kebutuhan kalian apa Kalo gue sih Gue kurang suka Yang kedua Ini juga Cukup menarik Ya Tapi Begitu Ada Ada tapinya gitu ya Skill ini Akan mengurangi Damage yang diterima Aduh Kok gue jadi cadang Yang diterima oleh Rimuru Sebesar 30% Ya Skill yang sangat bagus Tapi Ada tapinya Cuma Berkasiat itu Sebelum Rimuru Attack Normal attack Ya Jadi kalo misalnya Rimuru Dan normal attack nih Udah Dia gak ngurangin Damagenya lagi Damagenya yang diterima Ya Agak sayangnya disana Gue agak-agak merasa Sayangnya tuh disana Karena gini Rimuru itu kan Speednya lumayan kenceng nih Kalo kalian liat ya Di battle Itu tuh ada nomornya tuh Di atas setiap karakter tuh Ada nomornya Itu tuh adalah Nomor urut serangan Ya Yang satu Serang duluan Lalu dua Lalu tiga Lalu empat Dan seterusnya Nah jadi Rimuru itu tuh Lumayan cepet Karena biasanya tuh Dia kalo gak di satu Dua atau tiga gitu loh Dia Rimuru tuh lumayan cepet Dibanding karakter lain Dia serangannya tuh selalu Yang paling awal-awal Jadi kalo misalnya Dia udah nyerang duluan Baru nanti Musuh-musuh pada nyerang Berarti efek Mengurangi damage 30% Itu udah gak dapet lagi Gitu loh Jadi Memang sih Dapetnya itu nanti Pas di depan-depan Ketika musuh skill Karena skill itu kan Selalu di depan ya Biasanya tuh Kalo AI Itu tuh Akan skill dulu Abis selesai skill Semua baru nanti Pada normal attack Gitu loh Kalo kita kan Kita masih bisa atur kan Tunggu Kita udah gebuk-gebukin HPnya sekarat Baru kita keluarin skill Gitu Itu bisa Kalo musuh kan gak Kalo AI itu Jurus mau keluar di depan dulu Langsung aja gitu ya Jadi Rimuru ini Memang skill-skill ini Akan bisa membantu Rimuru Untuk mengurangi 30% damage Dari skill itu Yang dikenakan ke Rimuru Tapi menurut gue Kadang-kadang Kebanyakan Yang sakit itu Bukan dari skillnya Tapi dari normal attacknya Misalnya Orc Lord Itu Orc Lord tuh Normal attacknya sakit pak Ya Lalu Gabil Ya kan Itu normal attacknya Juga sakit Dan banyak lah Kalo di combo gitu kan Jebret-jebret-jebret Nah itu semua Pada gengbang Si Rimuru gitu kan Itu pasti sakit Dengan skill ini Tidak aktif lagi Karena dia udah menyerang Itu tuh Menjadikan Ya ngapain skill ini Gue pake gitu loh Akhirnya kan Ujung-ujungnya Setelah gue nyerang Efek ini hilang Ya kan Jadi ini agak-agak sayang Bagus Skillnya bagus Cuma Ya Sayang Ada tapinya gitu ya Gue gak tau kenapa Mereka tuh Setting skillnya tuh Seperti itu gitu loh Selalu Ada sesuatu yang Buat skill ini tuh Jadinya dari bagus Jadi kurang bagus Agak sangat disayangkan sih Nah jadinya Akhirnya akan selalu gue pake Kebanyakan tuh adalah Yang ini Skillnya nomor tiganya Ya yang ini tuh Gak ada Ininya sama sekali ya Ya ada sih sebenernya Jadi yang ini tuh Adalah dia memberikan Setiap Karakter teman 5% attack 5% attack Gak banyak Tapi bonus yang cukup oke Cukup membantu Bertahan selama 3 ronde Jadi setelah lewat 3 ronde Udah gak dapet lagi Tapi Menurut gue Ini cukup Karena justru Biasanya yang ngaruh itu Dari depan-depan Karena udah lewat 3 ronde Pasti Pasti deh Musuh-musuh itu Kalau gak udah pada mati Ya sekarat Gitu kan Ini kalau udah mau mati Ya tinggal digubuk dikit Udah pasti mati Jadi 5% nya ya udah gak ngaruh Justru 5% nya kan ngaruh di depan Ketika musuh HP nya pada full semua Lalu kita gebukin Biar cepet mati Kan gitu kan Kalau Kalau udah sampe belakang-belakang Ya pasti udah sekarat-sekarat Ya udah 5% udah gak gitu ngaruh Ya jadi Ini skill menurut gue bagus Dan gue pake skill ini Untuk Pasifnya Rimuru Ya menambahkan attack 5% Dibanding yang lain Menurut gue Gue lebih demen yang ini Karena gue memang Sekali lagi gue tuh Tipe Tipenya maunya nyerang banget gitu ya Pokoknya mau cepet beres aja dah Oke Nah jadi Ini adalah 15 skill Rimuru Yang kalian harus pinter pilih Masing-masing Dari 3 ini pilih 1 Ya Yang dimana kalian bisa Juga bisa harus sesuaikan dengan 4 karakter teman kalian yang lain Oke Jadi semoga setelah kalian nonton video ini Kalian akan bisa lebih ngerti Bagaimana mengatur strategi untuk Bisa memakai skill Rimuru dengan baik Ya Wah gila gue yang ngejelasin skill Rimuru aja Udah mau steng ajem ya Oke kalau gitu Sampai disini dulu aja Thank you banget Buat kalian semua yang udah nonton Semoga ini bisa membantu kalian Untuk bisa mengerti game ini Dengan baik Oke ya Thank you semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax